Dan kali ini Saya membuat video Berdasarkan pertanyaan teman-teman Tadi juga ada teman Kicomania bertanya Tentu burung yang berlemak Jadi video ini mungkin sudah saya Buat 3 kali tetapi ada di bawah Mungkin teman-teman Kicomania sulit Mencarinya Saya buatkan ulang Jadi Yang intinya Banyak sekali Kicomania yang peternak Mungkin peternak-peternak lama ya Dulu saya punya peternak Dia itu tidak saya sebutkan namanya Dia itu peternak murai batu lokal Ya peternak murai batu lokal Punya 6 pasang Punya 6 pasang itu produksi semua Balak sabang, balak sabang gitu ya Sekitar 1 tahun itu Produksi terus dan dia Bilang wah ha 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 sangat senang sekali Tetapi setelah Mabung itu Produksinya jadi macet Kadang bertelur Tidak netas Kadang bertelur Satu Kadang-kadang ya intinya Permasalahnya Diproduksi jadi macet Kayak gitu ya teman-teman Ternyata Setelah diteliti Dan diamati Saya juga ikut mengamati Ternyata itu faktornya Burung berlemak Kayak gitu ya teman-teman Jadi Ini Untuk pengatasi burung berlemak Sudah kita bahas dulu Mungkin nanti kita Bahas sebentar ya Dan di video kali ini Yang pertama Ini saya tunjukkan Disini ada beberapa burung Tentunya Nanti saya buat bahan praktek Ini di depan saya ini Janda Janda karena Jantannya udah laku duluan Ini ya Ini pernah produk aktif Ini posisinya setelah Mabung Dan dia dorong ekor Nanti kita cek Berlemak apa tidak Kayak gitu ya teman-teman Untuk teman-teman Peternak lama Yang sudah pegang Dengan punya pengalaman Berternak dan berlemak Nanti bisa Dibantu ya Ini Betina Ini betina Jadi Berlemak itu Biasanya Sering Terjadi Ketika burung tersebut Sudah kita rawat lama Jadi kalau mudah hutan Tidak pernah berlemak ya Biasanya seperti itu Ini Ini betina Sama atas itu jantan Nanti kita cek Sama-sama Oke Kalau ini mudah hutan Mudah hutan aman Kalau mudah hutan Kalau biasanya Mudah hutan apa bisa Bisa Kalau dirawat lama Itu bisa berlemak Karena dia Cuma makan saja Dan kurang gerak Biasanya seperti itu Oke selanjutnya Ini teman-teman Di depan saya ini Ini betina Yang sering saya buat praktek Ngeces ya Ini sangat membantu sekali Jadi Banyak lelaki Banyak Pejantan murid batu Yang macet Saya ces Dengan betina ini Jadi ngacor Oke Yang pertama ini Kelihatan Besar Kita lihat Apa burung murid batu Kelihatan besar Berlemak Belum tentu Kita lihat dulu ya Teman-teman lihat ya Fokus di dadanya Jadi kita sama-sama lihat Tidak jelas teman-teman Saya cari semprotan dulu ya Biar jelas Nanti biar enak Sebentar Tunggu sebentar Ada iklan Yang punya Facebook Ini Gabung Homepack Agen Burung Turung Agung Sudah ada persiapan Seperti ini teman-teman Kita lihat Kita lihat Maaf Belum bisa baca komentar Belum bisa merekan Biar jelas ya Teman-teman Tidak apa-apa Ini pakai Suri-suri Saya basahi Cuma membantu Menyisikan bulu Teman-teman lihat Berlemah Apa tidak Teman-teman Fokus pada Dada atas Pada dada atas Ini ya Merah Membarah Atau merah Sehat Jadi kalau burung Jantan atau betina Yang mau ditangkar Kita harus cek dulu Dada atas ini Misalkan disini Ada warna putih Menggumpal Di dalam kulit Ada tambahannya Bukan kayak gini Kalau ini Murni 99% Ini tidak ada lemaknya Teman-teman lihat Jadi kalau menggumpal Disini Ada lemaknya Jantan dan betina Apakah yang di atas Bisa mengganggu Proses produksi Kalau di atas ini Tidak seberapa sih Teman-teman lihat Disini Masih bisa produksi Tetapi Rata-rata yang Pupunya lemak Di atas ini Di bawah juga Berlemak Dan menutupi ini Nah karena atas ini Bersih Bawahnya juga Merah membara Pasti bersih Jadi bersih ya ini Kalau ada lemaknya Ini kelihatan teman-teman Jebur Kayak besar Kayak botoli Tapi warnanya putih Kayak gitu ya teman-teman Lembek-lembek putih Karena ini merah Berarti ini tidak berlemak Bagus sekali Jadi Paling tidak Kalau memasukkan Dalam kandang ternak Itu seperti ini Teman-teman Ini Jadi banyak sekali Peternak yang Awalnya berhasil Setelah mabung Itu Dia itu kesulitan Untuk produksi Karena Rata-rata setelah mabung Berlemak Kayak gini teman-teman Nah ini Jadi dulu Jadi dulu juga Apa ya Saat eksperimen Sama teman-teman Itu Kita kurang tahu Kenapa burung Awalnya produksi Setelah mabung Sudah mempet itu Berbulan-bulan Tidak mau produksi Atau tidak mau NEDES Itu kayak gini Biasanya alasannya Berlemak Kayak gini teman-teman Ini berarti Bersih aman Jadi Dada atas Sama bawah Kalau dada atas Ada sedikit Bawah Mesti lebih banyak Itu Teman-teman Lihat ya Oke kita lihat Burung lainnya Ini betina Oke teman-teman Selanjutnya Saya ambil Sample lainnya Ini yang Posisi dorong ekor Baru mabung ya Ini bu janda Nah teman-teman Lihat bulunya Baru semua Baru semua Teman-teman Ini Ringnya Ring apa ini Saya lupa Pandowo Tetap ring pandowo Jadi kita lihat Bagian bawahnya Ini Posisinya Dorong ekor Nah itu Merbung teman-teman Nah biasanya Burung yang mabung Atau merbung Itu atau dorong ekor Setelah mabung Itu rawan Belemak Kita cek aja Tenang Teman-teman lihat Disini Nah ini bersih Tetapi ini ada sedikit Fokus pada Belahan dada atas Kayaknya ada sedikit Termasuk bersih juga Ini Jadi kalau ada Disini teman-teman Ini ada Belahan dada Bagian V nya ini Ini kelihatan putih Nah itu Di ujung aja Ada ini Ujung tapi sedikit sekali Di sebelah sini putih ya Ini teman-teman lihat Jadi kalau misalkan Dia berlemak itu Merah membara Atau pink warnanya Kayak gini Tetapi kalau berlemak itu Kelihatan lemaknya Itu Berarti bawah mungkin Agak berlemak Ini janda Anu nya sudah melebar Anu nya sudah melebar Teman-teman lihat Kemarin ada Tanya om Jadi kasih tahu Atau kirim foto Pada saya Om ini Janda apa perawan Kayak gitu Kurang lebih teman-teman ini ya Jadi besar Kalau udah janda ini Masih termasuk bersih ya Ini Teman-teman lihat Karena ininya Udah gak ada Jadi bagus ini Pola perawatannya Kita cek yang jantan-jantan Jadi nanti Intinya Kalau tidak Kesimpulannya Tidak menemukan lemak Berarti Apa ya Yang penting sudah tahu Posisi lemaknya Dimana Kayak gitu ya Teman-teman Ini selanjutnya Jantan Jadi tadi Betina-betina Saya buat praktek Ini Jadi Jantan yang kejinakan Biasanya rawan berlemak Kita lihat Biasanya Kalau kejinakan Biasanya berlemak Bersih sama sekali Teman-teman Tidak ada lemaknya Ini juga Mana ini Saya cari lemak Kok tidak ada lemaknya Ini teman-teman Bagian atas Merah ya Membara Jadi tidak ada lemaknya Intinya Kalau ada lemaknya Di sini ada Gumpalan Daging tambahan Warna putih Itu lemak Di sela-sela sini Bagian bawahnya Bersih juga Ini saya cek Ini dorong ekor Saya beli itu Bagus sekali Belum sampai Saya umbar Ini mabung lagi Ini Bodi besar sekali Sekalian teman-teman Sekalian teman-teman Kalau punya burung Dorong ekor kejinakan Ya biarkan Setelah dia Pepek Baru kita proses Tidak ada lemaknya Ternyata Ini jantanya juga Tidak ada lemaknya Saya cari lagi Mana ya Oh ada satu lagi Tuh Di sana Ada lemaknya Panda ini wah bersih jadi saya mau cari contoh berlemak tidak ada yang berlemak jadi ini betina juga bodinya besar nah teman-teman ini terah lokal ini terah balak pesanan tapi belum diambil-ambil jadi tidak ada teman-teman semuanya ini saya lepaskan saya cari yang berlemak, tidak ada yang berlemak intinya itu tadi ya jadi bagian pangkal leher atau dada atas itu ada kalau berlemak itu kelihatan lemaknya ya teman-teman ya sudah tidak ada, intinya seperti itu jadi kalau berlemak usahakan kalau mau buat ternak diproses dulu sampai dadanya seperti itu ya jadi kemarin juga ada yang tanya pada saya om, meraih batu saya selama 2 tahun tidak bertelur kayak gitu ya setelah dicek ternyata juga berlemak oke sekian dulu terima kasih ya teman-teman pak Edo saya punya 3 juta sudah dapat bagus pak itu harga segitu kemarin juga cuma 28 itu nembak-nembak jadi tidak mesti ya pak Edo ya ketika saya unboxing ada orang itu yaudah saya mau itu tidak tahu saya saya jual 2,8 ternyata lagunya segudang juga ya mungkin rezeki dia jadi kalau baru datang itu memang saya jual murah-murah atau miring-miring ya karena belum sudah kondisi sehat tapi karena baru datang tetapi kalau sudah digantang itu beda lagi kayak gitu ya jadi semakin lama semakin mahal kalau sudah dirawat memang kayak gitu om, kalau cara mengatasi yang pori-pori ekor tutup gimana? oke, nanti saya buatkan video ya pak ya saya cari yang praktek di atas kebetulan ada murah batu kita cek ya nanti yang bukung itu nanti kita cek penyebab lemak itu apa masih banyak sekali satu faktor makan kalau burung kita rawatkan makanannya lost yang pertama itu yang kedua ditambah dia kurang gerak jadi kalau di hutan itu dia gerak luluasa itu lemaknya enggak ada kayak gitu ya pak ya nomor WA di deskripsi ada pak oke, sekian dulu terima kasih salam kecomania kita cek yang lainnya